Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5 yang super kreatif Alhamdulillah luar biasa bersemangat Allahu Akbar Alhamdulillah semuanya sihat ya pastinya Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Ghairil maghbubi alayhim Waladzalim Rabbil ghefir liwali walidayya walil mu'minina Amin Ya Alhamdulillah Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai Pak guru akan mengapesan terlebih dahulu Ayo siapa kali ini temannya yang belum masuk atau yang tidak masuk Kira-kira siapa Pak guru absen dulu ya Budi Ari Ya semuanya masuk ya Alhamdulillah semuanya masuk pada pagi hari ini Sebelum pembelajaran dimulai Pak guru akan bertanya terlebih dahulu Ya diperhatikan Sebutkan rukun iman secara lengkap Ayo semuanya bareng-bareng Semuanya bersama-sama disebutkan Ayo Satu rukun iman Iman kepada Allah Yang kedua Iman kepada malaikat Allah Yang ketiga Iman kepada kitab-kitab Allah Yang keempat Iman kepada Rasul Allah Yang kelima Iman kepada Hari kiamat Yang keenam Iman kepada Khodok dan Khodar Ya Kemaren kan kalian sudah Belajar tentang Pengertian hari kiamat Terus dari rukun iman Terus dari rukun iman tadi Hari kiamat menepati Urutan yang ke Berapa Terus dari rukun iman terakhir Ya benar Yang kelima Hari kiamat Kali ini Kita akan belajar Tentang Tanda-tanda Hari kiamat Ya Kali ini Kita akan belajar Tentang Tanda-tanda Hari kiamat Hari kiamat Yaitu Tanda-tanda Umum Tanda-tanda Khusus Dan Hikmah Beriman kepada Hari kiamat Untuk Materi pada hari ini Kita melanjutkan Materi yang sebelumnya Yaitu Pengertian Pengertian Dari hari kiamat Nah selanjutnya Kita akan Belajar bersama Yaitu Membaca Tentang Tanda-tanda Hari kiamat Untuk itu Setelah membaca Kalian nanti Pak guru akan Memberikan Lembar kerja Untuk Kalian kerjakan Ya Sebelum Pembelajaran dimulai Pak guru akan Sedikit Mengingat Apakah Kalian semua Sudah ingat Atau Sudah lupa Masih ingat Atau sudah lupa Tentang Pengertian Hari kiamat Kemarin kita Sudah belajar Tentang Pengertian Hari kiamat Ya Hari kiamat itu Apa Menurut kalian Yang masih ingat Ya Hari kiamat itu Adalah Hari Dihancurkannya Dunia Dan Seisinya Pada Hari itu Juga Manusia Dihudupkan Dan Dibangkitkan Kembali Untuk Dimintai Pertanggung Jawaban Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ada Satupun Manusia Yang pada Waktu itu Untuk Lolos Dari Mengawasan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Hari kiamat itu Dijelaskan Atau Diterangkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Quran Surat Ayo Masih ingat Semua Quran Surat Al-Qari'ah Ayat 1 Sampai 11 Ayo Gimana Coba Ayat Pertama Bunyinya Al-Qari'ah Ya itu Bunyinya Al-Qari'ah Ayat Pertama Mas Ternyata Semuanya Masih ingat Ya Alhamdulillah Jadi Masih Ingat Dan Selalu Dipelajari Untuk Pengertian Hari kiamat Itu Sebelum Pembelajaran Dimulai Pak Guru Akan Sedikit Memberikan Nyanyian Atau Pujian Jawa Dalam Berbahasa Jawa Ayat Semuanya Ditirukan Kalau Pak Guru Bernyanyi Zaman Wes Akhir Zaman Wes Akhir Bumi Nekoyang Zaman Wes Akhir Zaman Wes Akhir Bumi Nekoyang Akhir 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 Nekoyang Akhir Negara Nekoyang Akhir Nekoyang Sen Sing Seng 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 Itu tadi sedikit nyanyian tentang gambaran hari akhir atau tanda-tanda hari akhir Untuk lebih jelasnya Pak Guru akan sedikit menayangkan nyanyian tadi dalam video tersebut nanti Pak Guru akan menayangkan ini, ayo dilihat Zaman West akhir, zaman West akhir, bumi nekoyang Zaman West akhir, zaman West akhir, bumi nekoyang Akali, jungkir, akali, jungkir negara nekoyang Akali, jungkir, akali, jungkir negara nekoyang Zaman West akhir, zaman West akhir, bumi nekoyang Zaman West akhir, zaman West akhir, bumi nekoyang Ayo sekarang semuanya membaca tentang tanda-tanda hari kiamat Ayo sekarang dibaca semuanya bukunya Ya setelah dibaca ya sekarang Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang tanda-tanda hari kiamat Tanda-tanda hari kiamat itu ada dua Yang pertama tanda-tanda khusus dan tanda-tanda umum Untuk tanda-tanda khusus yaitu adalah Tanda-tanda yang terjadi Bahwa kiamat sudah dekat Dan tidak Dan Apa? Dan tampak oleh mata Atau dapat dilihat Seperti Ya seperti apa? Contohnya tadi di buku Seperti Seperti Munculnya Alat atau Teknologi yang sangat maju Seperti apa? Benda keras yang dapat berbicara Televisi Handphone itu merupakan Benda keras yang dapat berbicara Kemudian Ayo apalagi tadi dibaca di buku Ya Bahwa Laki-laki mirip dengan perempuan Dan sebaliknya Itu juga merupakan Tanda-tanda hari kiamat Dari khusus Ya khusus yang khusus itu Kemudian Waktu terasa cepat Terus Semua manusia berlomba-lomba Dalam pembangunan Kemudian apalagi Apa? Ya benar sekali itu Ya itu Fitnah terjadi di mana-mana Termasuk juga tanda khusus kiamat Itu merupakan tanda-tanda khusus Walaupun Tanda-tanda umum itu Yaitu adalah tanda-tanda khusus kiamat Yang Bahwa khusus kiamat itu Sudah dekat dan menyeluruh Namun Tidak dapat Dilihat oleh mata Contohnya apa Yang disebutkan di Buku tadi Ya Munculnya Nabi Yakjud Makjud Kemudian turunnya Nabi Isa Kemudian apalagi Munculnya Zabah Atau hewan melata Terus Matahari terbit dari Barat Itu Tanda-tanda Umum Ya Untuk hikmah Dari beriman kepada hari kiamat itu Di antaranya Ayo Disebutkan Tadi di buku tulis Di buku paket Yaitu Apa? Mendorong Agar Selalu mengerjakan Ibadah dan amal kebaikan Terus Mendorong umat Untuk Membelajakan hartanya Di jalan Allah Kemudian Selalu menjaga Lisan Dan perbuatan Terus Apalagi Hikmahnya Ya Tidak Berperilaku Atau Berperasangka Buruk Kepada Seseorang Atau orang lain Kemudian Apalagi Ya Tidak Mementingkan Dirinya Sendiri Ya Terus Menyadari Atau Instropeksi Diri Sendiri Ya Itu merupakan Hikmah Dari Beriman Kepada Hari Kiamat Ya Setelah Kalian Membaca Tadi Pak guru Nanti Akan Memberikan Atau Bertanya Kepada Kalian Tentang Hari Kiamat Tanda Tanda Umum Tanda Tanda Khusus Dan Hikmah Hari Kiamat Ya Ayo Kenapa Hari Kita Harus Wajib Percaya Kepada Hari Kiamat Ayo Siapa Yang Bisa Menjawabnya Ayo Lebih Tepatnya Karena Seorang Muslim Harus Wajib Meyakini Dan Percaya Akan Adanya Hari Kiamat Ya Itu Terus Tanda-tandanya Tadi Kan Kalian Sudah Mengetahui Untuk Itu Mari Anak-anak Jangan Sampai Kita Melakukan Atau Berperilaku Buruk Ya Jangan Sampai Kita Berperilaku Buruk Ataupun Berprasangka Kepada Orang Lain Ya Sekarang Pak Guru Akan Membagikan Lembar Kerja Ayo Sekalian Semua Dikerjakan Dahulu Ya Kira-kira Berapa Lama Waktu Yang Diperlukan 20 Menit Cukup Ya Ya Ayo Semuanya Dikerjakan Dengan Baik Kalau Ada Yang Sulit Atau Yang Masih Bingung Bisa Ditayakan Kepada Pak Guru Ya Ya Itu Yang Poin A Itu Berilah Tanda Centang Yang Termaksud Tanda-tanda Umum Dan Tanda-tanda Khususus Ayo Coba Kalian Cocokkan Atau Beri Tanda Centang Yang sesuai Itu Termasuk Tanda Khusus Atau Tanda Umum Hari Kiamat Ya Terus Yang Poin B Itu Juga Memberikan Tanda Centang Ya Yang Bukan Termasuk Hikmah Beriman Kepada Hari Kiamat Dan Yang Termasuk Hikmah Hari Kiamat Ya Ayo Jadi Kalian Jodohkan Atau Sesuaikan Dengan Dengan Term Apa Dengan Jadi Kalian Cocokkan Atau Sesuaikan Dengan Yang Sesuai Itu Termasuk Manakah Ya Yang Masih Bingung Boleh Bisa Ditanyakan Ayo Sekarang Yang Masih Bingung Ayo Dikerjakan Dengan Sungguh Sungguh Ya Sudah Selesai Semuanya Ya Alhamdulillah Sekarang Kita Bahas Ya Materi Atau Lembar Kerja Yang Kalian Kerjakan Tadi Kita Bahas Bersama Sama Ya Ya Semuanya Sudah Betul Ya Alhamdulillah Semuanya Sudah Betul Ya Semuanya Sudah Bisa Membedakan Tanda-tanda Umum Tanda-tanda Khusus Dan Hikmah Iman Kepada Hari Kiamat Ya Sekarang Bisa Ya Semuanya Membedakan Alhamdulillah Untuk Tadi Budi Kan ada Yang Keliru Ya Itu Ayo Coba Kira-kira Dari Pekerjaan Budi Tadi Kelirunya Itu Yang Bagaimana Maksudnya Yang Dimana Letaknya Ya Ya Itu Diletak Menyesuaikannya Yaitu Salah Memasukkan Tanda Centang Yang Bukan Termasuk Tanda-tanda Umum Ya Tanda-tanda Umum Tanda-tanda Umum Tadi apa Semuanya Tanda-tanda Umum Yaitu Tanda-tanda Hari Kiamat Yaitu Yang Secara Menyeluruh Hari Kiamat Itu Sudah Dekat Tetapi Tidak Tetapi Apa Tetapi Tidak Terlihat Oleh Mata Itu Tidak Terlihat Oleh Mata Jadi Itu Tadi Salah Ya Yang Benar Apa Tanda-tanda Khusus Kemudian Kan Semuanya Sudah Selesai Semuanya Sudah Bisa Membedakan Alhamdulillah Semuanya Bisa Ya Ayo Sekarang Kita Simpulkan Kita Tadi Belajar Tentang Apa Ayo Semuanya Kita Tadi Belajar Tentang Tanda-tanda Umum Tanda-tanda Khusus Hari Kiamat Kemudian Hikmah Beriman Kepada Hari Kiamat Ya Setelah Mengerjakan Terus Membaca Kalian Pasti Sudah Paham Untuk Itu Kalian Coba Tuliskan Atau Tulis Refleksikan Pembelajaran Pada Hari Ini Di Buku Kalian Ayo Kira-kira Apa Saja Yang Sudah Didapatkan Pada Hari Ini Ya Ayo Coba Diisi Semuanya Ya Alhamdulillah Semuanya Sudah Bisa Dan Sudah Paham Materi Pembelajaran Pada Hari Ini Tentang Tanda Tanda Umum Tanda Tanda Khusus Dan Beriman Kepada Hari Kiamat Ya Untuk Itu Semuanya Kan Sudah Bisa Untuk Minggu Depannya Nanti Kita Belajar Tentang Bab Kehidupan Di Alam Barzah Yaitu Selanjutnya Dari Tanda 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 Umum Tanda Tanda Khusus Dan Hikmah Beriman Kepada Hari Kiamat Itu Selanjutnya Kita Akan Belajar Tentang Materi Kehidupan Di Alam Barzah Ya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Pak Guru Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Apabila Ada Kurangnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Jangan Lupa Dibaca Materinya Di Rumah Untuk Dipersiapkan Pembelajaran Kembali Akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh